Kamu jauh lebih pintar dari yang kukira, jauh lebih berhati-hati. Kui yang memandang Su Yun dengan acu-ta'acu, suaranya menjadi suram, aku tidak tahu siapa kamu, tapi bagiku untuk menyerahkan kuali indah kepada orang yang tidak dikenal, aku tidak akan merasa nyaman, jadi, aku telah memutuskan untuk menolaknya. Permintaanmu. Kalau begitu, apakah istana Linglongmu siap bertarung? Su Yun memegang pedangnya dan bertanya. Kita tidak bisa bertarung. Kui yang melambaikan tangannya, dan beberapa orang segera keluar dari balik patung. Itu adalah dua murid istana Linglong, yang saat ini memegang dua wanita, satu adalah Sen Suek Sue, yang lainnya adalah Xiao Chuo. Mereka berdua terpesona, Su Yun tidak bisa mendengar suara mereka, dia juga tidak bisa merasakan kim mereka. Melihat mereka berdua, mata Su Yun langsung melebar, nafasnya menjadi tergesa-gesa. Kui yang, kamu, jangan cemas. Kui yang menjentikan jarinya, dan mantra yang menyelimutinya segera menghilang, dan suara Sen Suek Sue keluar. Yuner, cepat pergi. Mereka ingin membunuhmu, jangan pedulikan kami, cepat pergi. Pergi. Sen Suek Sue menangis dan berteriak. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Ekspresi Su Yun menjadi seram, wajahnya sangat muram, dan dia berkata dengan dingin, kamu ingin menggunakan mereka sebagai sandera untuk mengancamku. Sepertinya aku tidak bisa. Kalau begitu aku harus mengecewakanmu. Su Yun mengepalkan tinjunya, kemarahan dalam suaranya tak terkendali, jika kamu menggunakannya untuk mengancamku. Aku akan dibunuh olehmu, mereka telah menyaksikan semuanya, menurutku mereka tidak akan hidup, jadi, kamu tidak bisa mengancam saya. Itu berarti kamu tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Kalau begitu aku akan mencoba. Kui yang berkata, karena mereka ada dua, ayo kita bunuh satu dulu. Mari kita lihat apakah anda bisa menerimanya. Dia menunjuk ke arah Xiao Chuo, dan berkata dengan dingin, bunuh dia dulu, hancurkan jiwanya, jangan tinggalkan jejak apapun. Iya. Mulut Lang Juei menunjukkan senyuman kejam, dia berbalik dan berjalan menuju Xiao Chuo. Wajah Xiao Chuo sedikit pucat, tapi matanya dipenuhi dengan semangat kepahlawanan, menghadap Lang Juei, dia tidak mengungkapkan rasa takut apapun, hanya keengganan dan tekat. Berhenti. Akhirnya. Di sisi lain, nafas Su Yun menegang. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Meski kata-katanya sebelumnya kejam, dia hanya ingin menguji kekuatan Kui Yang. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan bisa menerima rasa sakit dari orang yang mereka cintai sekarat di depan mereka. Oh, apa, apakah kamu tidak takut dengan ancamanku? Kui Yang berbalik dan tersenyum pada Su Yun. Su Yun memegang erat pedang kematian itu, menundukkan kepalanya dan berkata, apa sebenarnya yang kalian inginkan? Itu mudah. Kui Yang menjentikan jarinya, dan susunan sebening kristal tiba-tiba muncul di antara mereka berdua. Dia menunjuk ke formasi dan berkata, keluarkan semua hartamu dan berdiri di tengah formasi. Tidak. Ketika Sen Suek Sue mendengar ini, dia berteriak dengan suara serak, jangan lakukan ini, Yuner. Jika kamu melakukan ini, mereka pasti akan membunuhmu. Tetapi jika saya tidak melakukannya, kalian semua akan mati. Saya datang ke sini untuk menyelamatkan orang. Jika aku tidak bisa menyelamatkan ibuku, maka aku tidak layak menjadi seorang anak laki-laki. Suyun mengatupkan giginya dan berkata, Tetapi begitu kamu melakukannya, kamu tidak akan bisa menyelamatkan kami. Sebaliknya, kamu akan membuang nyawamu. Jangan khawatirkan kami. Xiao Chuo juga angkat bicara. Suaranya sangat kuat, seolah-olah dia sedang memperingatkan Suyun. Benar, Yuner, kamu harus mendengarkanku. Jangan lakukan ini. Sekarang, segera tinggalkan tempat ini. Tinggalkan tempat ini. Jangan pedulikan kami. Sen Suek Sue berteriak dengan cemas. Pupil matanya membesar beberapa kali, dan urgensi di matanya terlihat sangat jelas. Tapi saat dia selesai berbicara, Lang Jueyi mengaktifkan immortal kinya dan berteriak pada Suyun, Cepat keluarkan harta ajaib itu dan masuk ke dalam formasi, Jika tidak, aku akan menghancurkan jiwa mereka. Tidak ada pilihan lain. Suyun menarik nafas dalam-dalam. Sen Suek Sue masih berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya. Namun kata-kata mereka tidak mampu mengubah pikiran Suyun. Tentu saja, Suyun bukannya tidak mendengarkan kata-kata mereka. Situasi saat ini sangat rumit, dan jika dia mendengarkan kuiyang, dia tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Sebaliknya, dia akan merugikan dirinya sendiri, jadi dia perlu memikirkan tindakan balasan. Benar, sarung pedang tanpa batas. Kilatan melintas melewati kedalaman mata Suyun. Seni bayangan sekejap dan seni manifestasi Yin yang merupakan mantra yang sangat kuat. Seni bayangan sekilas bisa membuat seseorang sama sekali tidak terlihat di depan lawan, dan seni manifestasi Yin yang bisa secara diam-diam menyeret lawan ke dalam ilusi mental. Jika keduanya diaktifkan pada saat yang sama dan dikirim ke selubung pedang tanpa batas dengan kecepatan yang sangat cepat, maka semuanya akan mudah diselesaikan. King Yu! King Yu! Kamu di sana! Pada saat kritis itu, Suyun diam-diam memanggil sarung pedangnya. Saya sudah mengetahui situasi Anda, tetapi kedua orang ini terlalu kuat. Saya tidak dapat membantu Anda. Suara Ling King Yu segera keluar dari sarung pedang. Dia pasti sudah menyadari situasi di luar. Kamu tidak perlu membantuku menghadapi kedua orang itu. Kamu hanya perlu membantuku menyeret ibu dan bibiku ke dalam sarung pedang. Selama mereka masuk ke dalam sarung pedang, aku akan aman. Suyun berkata dengan suara yang dalam. Dengan Imperial Battle Robe, mereka berdua tidak bisa melakukan apapun padanya. Kamu ingin mereka memasuki dunia sarung pedang? Tidak apa-apa, tapi mereka sedang disandera sekarang. Jika Anda bertindak gegabuh, saya khawatir Anda akan merugikan mereka. Suara Ling King Yu cemas. Namun, Suyun tidak punya pilihan lain. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apakah aku punya pilihan lain? Suyun menarik nafas dalam-dalam, King Yu, persiapkan dirimu, aku akan segera bergerak. Mendengar perkataan Suyun, Ling King Yu terkejut sesaat, namun masih berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, hati-hati. N. Suyun mengangkat kepalanya dan menoleh. Kui Yang dan Lang Jue sudah tidak sabar. Mereka melihat Lang Jue tiba-tiba mendorong kedua murid itu menjauh. Meraih leher Xiao Chuo, dia mengangkatnya, lalu berbalik dan menatap Suyun, Kenapa kamu tidak bergerak? Saya akan memberi Anda waktu lima napas lagi. Jika kamu masih tidak mau melakukan apa yang kami katakan, aku akan mematahkan lehernya. Xiao Chuo meraih tangannya erat-erat dan meronta, namun kekuatannya bisa dikatakan tidak berarti bagi Lang Jue. Lepaskan dulu, aku yang akan melakukannya. Suyun berkata dengan cemas. Lakukan saja, aku tidak akan membunuhnya begitu saja. Lang Jue berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Suyun sangat gugup. Dia menganggupkan kepalanya dan mengambil langkah menuju formasi, tapi tidak melangkah masuk. Lalu, dia melepaskan pedang di tangannya. Tinjunya yang lain terkepal erat, dan ki di tubuhnya perlahan mengalir. Meskipun mengalir sangat lambat dan tidak mudah diperhatikan, hampir semua kinya bergerak. Hanya ada satu kesempatan. Jika gagal, Lang Jue pasti akan membunuh Sen Suek Sue dan Xiao Chuo. Dia harus berhasil. Dia harus berhasil. Suyun diam-diam mengatupkan giginya, ekspresinya tiba-tiba menjadi seram, matanya dipenuhi tekat. Dia mengangkat kepalanya, menatap Lang Jue, dan mengulurkan tinjunya yang terkepal ke arahnya. Seni Manifestasi Yin Yang. Dia bergumam dalam hatinya. Aura seluruh tubuhnya tiba-tiba meletus. Itu seperti banjir besar yang sulit untuk ditarik kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Kui yang segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia dengan cemas melihat ke arah Lang Jue Yi, hanya untuk melihat Lang Jue Yi tiba-tiba melepaskan tangannya dan menerkam ke arahnya, melepaskan Ki Abadi, seolah-olah dia akan membunuhnya. Lang Jue Yi, apakah kamu gila? Kui yang dengan cemas memblokirnya, tetapi ketika Lang Jue Yi mendekat, dia terbangun oleh mantra mental yang padat. Teknik ilusi. Suyun sebenarnya menggunakan teknik ilusi. Dia mundur beberapa langkah dan melihat ke arah Suyun, tapi sosok Suyun sudah lama menghilang. Tidak hanya itu, tidak ada jejak dirinya di seluruh istana, dan bahkan auranya pun tidak dapat dirasakan. Kemana dia pergi? Apapun, dia harus menangkap kedua orang itu terlebih dahulu. Kui yang berpikir, pandangannya beralih ke Sen Suek Sue dan Xiao Chuo, dia dengan cemas berteriak kepada dua murid yang berdiri di belakang, tangkap kedua wanita itu. Namun, saat dia selesai berbicara, cahaya putih tiba-tiba keluar, langsung menyelimuti Sen Suek Sue dan Xiao Chuo. Ketika cahaya putih menghilang, mereka berdua telah menghilang, dan melihat kedua murid itu, mereka tanpa sadar jatuh ke tanah, dengan darah mengalir dari leher mereka. Apa? Kui yang hampir tidak bisa mempercayai matanya. Pemandangan aneh ini membuatnya bingung. Di mana? Kamu ada di mana? Teriak Kui Yang. Namun pada saat itu, Lang Jue Yi bergegas mendekat lagi, dia segera mengambil harta karun dan mencoba menangkapnya. Harta karun itu melepaskan lingkaran layar cahaya seperti sutra, langsung menjerat Lang Jue Yi, dan kemudian pecah. Tubuh Lang Jue Yi bergetar, dan dia sadar kembali. Dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa dia telah menyerang Kui Yang. Tuan Istana, kenapa kamu? Bukankah, bukankah orang itu? Lang Jue Yi tercengang. Bodoh, Anda telah jatuh cinta pada teknik ilusinya. Kui Yang menggeram. Mustahil, mantra mentalku tidak lemah, aku tidak akan mudah tertipu oleh teknik ilusi seseorang. Lang Jue Yi mengatupkan giginya dan berkata, terlebih lagi, teknik ilusi ini sangat sunyi sehingga mustahil untuk dilawan. Lang Jue Yi dan Kui Yang tidak siap menghadapi Su Yun, dan keduanya tertipu. Salah satu dari mereka terpengaruh oleh teknik ilusi, dan mengira Kui Yang adalah Su Yun, dan Kui Yang terpengaruh oleh seni bayangan sekejap, jadi dia benar-benar kehilangan jejak Su Yun, menyebabkan mereka berada dalam posisi pasif. Di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Su Yun menghapus tekniknya, dan berdiri di depan mereka berdua. Pada saat itu, Sen Sue Sue dan Xiao Chuo tidak terlihat, dua murid istana Linglong di tanah sudah mati, dan Su Yun aman dan sehat, memegang pedangnya. Melihat itu, wajah Lang Jue Yi dan Kui Yang menjadi sangat jelek. Mereka tahu bahwa rencana mereka telah gagal, mereka meremehkan Su Yun, dan tidak membuat rencana dengan hati-hati. Mereka tidak pernah berpikir bahwa keunggulan absolut mereka akan sepenuhnya dibalik oleh Su Yun dalam sekejap mata. Karena sudah begini, aku tidak punya pilihan lain. Kui Yang menarik nafas dalam-dalam, dan tiba-tiba mengangkat tangannya, dan semburan Ki Abadi keluar dari telapak tangannya. Pada saat itu, seluruh istana menyala, dan sejumlah besar ahli istana Linglong bergegas masuk dari luar istana. Jumlah mereka hampir seratus, dan mereka mengepung Su Yun begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa keluar, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mulai menyerang. Hanya dengan mereka, kamu pikir mereka bisa membunuhku. Su Yun berkata dengan acu tak acu, Su Wan Er juga mengeluarkan rencana pesanan dari pinggangnya, dan bersiap memberi sinyal. Jika mereka tidak bisa membunuhmu, menurutmu apakah aku tidak bisa membunuhmu? Mata Kui Yang tiba-tiba terbuka lebar, dan pupilnya tiba-tiba berubah menjadi segudang bintang, lalu menjelma menjadi ikan hitam putih, pola misterius berkedip-kedip di kedalaman pupilnya, membuat orang terkesima, sungguh luar biasa ajaib. Pada saat itu, dia sudah memutuskan untuk melakukan semuanya. Su Yun merasakan jantungnya bergetar, pada saat itu, perasaan seluruh tubuhnya terekspos melonjak. Tidak bagus, itu teknik Linglong. 997. Setelah teknik hebat yang sangat indah diaktifkan, ia akan dapat langsung mengintip ke dalam pikiran Su Yun. Apa yang Su Yun pikirkan, apa yang dia rencanakan, Kui Yang pasti tahu. Kui Yang tidak seperti Kui Ji, yang mengaktifkan teknik luar biasa dengan perlahan dan dengan bodohnya berteriak. Teknik hebatnya yang luar biasa dilepaskan dalam sekejap, membuat orang sulit mempertahankannya. Dia tidak bisa melawan Kui Yang secara langsung, dia harus meningkatkan jarak di antara mereka. Dia dengan cemas mundur. Dia ingin mengirim pesan, cepat hentikan dia. Saat itu, Kui Yang tiba-tiba berteriak, mengutarakan pikiran Su Yun, dan bergegas menghampiri Lang Jue Yi. Kotoran Su Yun tahu ada yang tidak beres, dia tidak menahan diri lagi, dan segera melepaskan teknik pedang tanpa batas. Sejumlah besar pedang terbang terbang keluar dari sarung pedang, dan seperti belalang, mereka terbang mengelilingi Su Yun. Ini adalah teknik pedang tanpa batas. Wajah Kui Yang berubah. Tapi Su Yun tidak menjawabnya, dan malah memikirkan sebuah rencana. Setiap gerakan dan pikiranmu ada dalam genggamanku. Tidak mungkin bagimu untuk keluar dari pengepungan. Menyerahlah dengan patuh. Kui Yang berkata lagi, Su Yun mengatupkan giginya, dan bergegas mendekat. Dia mendorong kecepatannya hingga batasnya, ingin menang dengan kecepatan. Tapi kecepatan Kui Yang juga tidak lambat, tubuhnya bergoyang ke kiri dan ke kanan, dia begitu cepat hingga tidak ada bayangan, semua lintasan pedang Su Yun diketahui olehnya, semua pola serangannya, semua rencananya, semua mereka dikenal oleh Kui Yang. Di depan Kui Yang, semua metode Su Yun tidak berguna. Saat ini, Su Yun memiliki tubuh yang penuh kekerasan, memukul tubuh Kui Yang seperti memukul kapas. Apakah ini kekuatan dari teknik luar biasa? Kui Yang tidak bisa terus menghindar, dia ingin membunuh Su Yun, jika tidak rencananya akan gagal, dan istana agung yang indah akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Karena itu, Kui Yang tidak menahan diri, dengan membalikan telapak tangannya, jejak naga emas berkedip di telapak tangannya. Sebelum serangan Su Yun berikutnya dapat dilancarkan, tubuhnya tiba-tiba bergetar tanpa sadar, dan kemudian seluruh tubuhnya menyusut, seolah-olah ada tali yang mengikatnya dengan kuat. Para elit di sekitar istana Linglong menebasnya dengan pedang dan pedang mereka. Ya, 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 klak! Gelombang suara aneh keluar, bilah dan pedang tajam yang dibungkus dengan Ki Abadi dengan keras menyerang tubuh Su Yun, namun tidak mampu menembus kulit dan dagingnya, seolah-olah tubuhnya kebal. Apa? Langjueyi berseru kaget, berapa tingkat kultifasi orang ini? Sebenarnya ada cara seperti itu. Tidak perlu panik, Kui Yang berkata dengan sungguh-sungguh, dia hanyalah seorang pria yang bahkan belum mencapai alam abadi yang mendalam roh. Alasan mengapa dia seperti ini adalah karena dia mengenakan benda suci dengan pertahanan yang sangat kuat. Kekuatan benda suci ini adalah juga terbatas, kalian terus menyerang, menurut kecepatan ini, dia tidak akan bisa bertahan lama. Itu bagus. Langjueyi menganggupkan kepalanya dan berkata, Su Yun, R juga bergabung dengan kelompok yang menyerang Su Yun. Metode Langjueyi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan murid biasa Istana Linglong. Kekuatan abadinya yang kuat bahkan tidak bisa mengosongkan Imperial Battle Robe, dan setiap telapak tangan yang dia pukul di dada Su Yun sepertinya mampu menghancurkan pegunungan. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan dilenyapkan. Su Yun berjuang sekuat tenaga, namun tubuhnya masih terikat erat, tidak mampu bergerak sama sekali. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa tubuhnya sebenarnya terjalin oleh naga emas yang bersinar dengan cahaya kemasan. Mantra ini, apakah itu milik Ku Yi Yang? Kali ini, mari kita lihat trik apa lagi yang kamu punya. Sudut mulut Ku Yi yang terangkat menjadi senyuman. Namun, saat dia selesai berbicara, Su Yun, yang terikat, tiba-tiba menghilang. Hem. Ku Yi yang membuka matanya lebar-lebar, dan segera melihat ke kiri dan ke kanan. Namun Su Yun masih menghilang. Bukan hanya dia, bahkan orang-orang yang menyerang Su Yun semuanya berhenti, dan melihat ke kiri dan ke kanan, terlihat sangat bingung. Tidak bagus, nyonya, orang itu lari. Tiba-tiba, Lang Jue Yi berteriak keras dan buru-buru bergegas keluar istana. Melihat itu, Ku Yi yang pun buru-buru mengikutinya. Saat dia melangkah keluar dari istana, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tidak bagus, aku telah ditipu. Dia dengan cemas menoleh, hanya untuk menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah berubah, kerumunan menjadi gempar, Su Yun tanpa sadar telah berjuang untuk bebas, dan mencoba yang terbaik untuk keluar dari kerumunan. Melihat itu, Ku Yi yang kemudian menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi Su Yun, dia tidak menghilang sama sekali, dan semuanya hanyalah ilusi. Meski Su Yun terikat, dia masih bisa melepaskan teknik ilusi. Dan ketika dia jatuh ke dalam teknik ilusi, teknik yang mengikat Su Yun rusak, dan Su Yun mengambil kesempatan untuk berjuang bebas. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri, Ku Yi yang diam-diam mendengus, dia bahkan tidak mencoba untuk mencampuri kondisi mental Su Yun, tapi bocah nakal itu sudah punya rencana jahat, dia benar-benar rubah yang licik. Kemarahan muncul di hatinya, dan dia sekali lagi melepaskan teknik abadi, berniat menjebak Su Yun. Namun saat itu, Su Yun menghilang lagi. Wajah Ku Yi yang dipenuhi keringat, ekspresinya menegang, dia segera mundur beberapa langkah, dan menggunakan teknik pada tubuhnya. Itu adalah teknik untuk memurnikan teknik ilusi, tetapi, ketika teknik itu digunakan pada tubuhnya, tidak ada efek apapun. Kali ini, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh teknik ilusi Su Yun, kali ini Su Yun benar-benar menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa orang-orang itu sepertinya memiliki target, mereka masih menyerang, dan bahkan dapat melihat bahwa banyak murid di sekitar Su Yun telah jatuh. Lang Jue membentuk telapak tangan dengan kedua tangannya, dan terus-menerus memukul suatu titik di udara. Wajahnya serius, dan dia terlihat sangat fokus. Mungkinkah hanya aku yang tidak bisa melihat dengan jelas? Ku Yi yang tercengang. Kicauan. Pada saat ini, seberkas api tiba-tiba menghantam istana Linglong, langsung terbang ke langit, dan kemudian meledak. Melihat cahaya itu, ekspresi Ku Yi yang berubah drastis, menjadi sangat jelek. Pada saat ini, Su Yun, yang menghilang, perlahan muncul kembali. Tanpa sadar, dia sudah berdiri di luar istana. Lebih dari separuh orang di sekitarnya telah meninggal. Bahkan Lang Juei telah mengeluarkan banyak energi. Meskipun Su Yun hanya satu orang, dia, yang mengenakan Imperial Battle Robe, paling cocok untuk pertempuran pengepungan semacam ini, karena semakin banyak musuh di sekitarnya, semakin besar kekuatan yang dia miliki. Imperial Battle Robe dapat terus menyerap kekuatan abadi mereka untuk digunakan Su Yun, dan setelah beberapa saat, pihak yang memiliki lebih banyak oranglah yang menderita kerugian besar. Melihat api membubung ke langit, Kui yang tahu bahwa Su Yun telah berhasil mengirimkan sinyal. Jutaan makhluk abadi yang menjaga di luar telah menerima perintah tersebut, dan apa yang akan terjadi selanjutnya adalah bencana sebenarnya dari Istana Besar Linglong. Kali ini, ini bisa dianggap gagal total. Kui yang berkata dengan getir. Semua ini seharusnya bukan nasib Istana Linglong yang agung, tapi ini diubah secara paksa olehmu. Aku tidak punya pilihan lain. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Nasib harusnya ada di tanganku sendiri. Aku tidak suka nasib seperti ini, jadi aku akan mengubahnya. Apa menurutmu kamu pasti menang? Saya hanya bisa memilih untuk menang, karena saya tidak mampu untuk kalah. Su Yun berkata dengan suara yang dalam, lalu melompat dan terbang ke langit. Semuanya telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Semua orang tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Kirimkan sinyalnya, suruh semua tetua bersiap menghadapi musuh, sisanya ikuti aku untuk membunuh orang ini. Teriak Kui Yang. Su Yun tahu bahwa sebelum Kui Yang menyergapnya, dia pasti sudah mempertimbangkan segalanya, jika rencananya gagal, dia pasti akan memilih bertarung sampai mati bersamaku, dia tidak punya jalan keluar, dia hanya bisa melakukan ini. Tapi Su Yun tidak bisa. Meskipun dia telah membawa begitu banyak orang bersamanya secara agresif, tetapi dengan begitu banyak makhluk abadi, itu tidak cocok untuk bertarung. Ketiga sekte itu terlalu rumit, perintahnya adalah masalah serius, dan Aula Naga tersembunyi baru saja menyerah. Hati mereka adalah tidak stabil, mereka mungkin tidak bekerja untuknya, dan lebih jauh lagi, pihak Su Yun tidak diuntungkan melawan Istana Linglong yang agung. Alasan mengapa Kui Yang takut pada Su Yun adalah karena dia khawatir jika dia bertarung dengan Su Yun. Istana besar Linglong akan dihancurkan, dan sekarang airnya tumpah, dia tidak akan berpikir terlalu banyak, dan pasti akan berusaha sekuat tenaga. Jika mereka bertarung sekuat tenaga, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Hati Su Yun membeku, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke belakang istana. Itu adalah arah di mana banyak murid Istana Linglong yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Tidak lama setelah dia mengangkat tangannya, gelombang getaran jiwa yang mengejutkan keluar dari udara, setelah itu, seluruh awan mulai bergetar hebat, semua bangunan mulai bergetar, pesona mulai runtuh, awan mulai terpisah, atakanan yang membuat orang sulit bernapas, dan mereka bahkan tidak bisa menggunakan ki, melayang dari jauh. Yang terjadi selanjutnya adalah, asap hitam yang menakutkan. Tidak baik. Kui Yang segera merasakan perubahannya, dan segera menoleh dan berteriak ke arah belakang istana besar Linglong, bubar. Kalian semua, bubar. Tetapi, kata-katanya tidak mampu membubarkan murid-murid Istana Linglong yang padat, mereka semua memandang dengan bingung, banyak dari mereka bahkan tidak mendengar kata-kata kui yang dengan jelas. Setelah asap hitam, ledakan, layar cahaya hitam raksasa melintas. Layar cahaya hitam itu sangat besar, seolah-olah menutupi seluruh langit, dan dengan aura yang tak terhentikan dan kuat, itu langsung menabrak kelompok orang-orang Istana Linglong. Dalam sekejap mata, kekacauan, ketakutan, kematian, kepanikan memenuhi seluruh Istana Besar Linglong. Orang-orang yang terkena langsung oleh layar cahaya segera hancur tubuhnya, dan jiwa mereka terbang keluar, sementara orang-orang yang lebih dekat juga dikirim terbang oleh layar cahaya. Para murid Istana Besar Linglong yang tertata rapi dan siap berangkat segera dikalahkan oleh serangan ini, dan benar-benar tercengang. Tentara menghancurkan meriam abadi. Kui yang membuka matanya lebar-lebar, melihat ke tempat di mana layar cahaya lewat. Semua bangunan yang diselimuti oleh layar cahaya berubah menjadi asap dan menghilang. Seluruh Istana Besar Linglong sepertinya telah terbelah menjadi dua oleh pisau besar. Jurang yang gelap gulita ini mungkin akan menjadi tanda yang tidak akan pernah terhapus dalam sejarah Istana Besar Linglong. So, so, so. Saat meriam abadi penghancur tentara diaktifkan, suara sesuatu yang merobek udara tak terhitung jumlahnya datang dari jauh. Orang-orang di Istana Grit Linglong mengangkat kepala mereka untuk melihat, hanya untuk melihat makhluk abadi yang menutupi langit dan bumi bergegas mendekat. Mereka bergegas, semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Suyun, Siang Yang, Singbai, Kin Kianlon dan Iblis Bundar semuanya bergegas menuju Kui Yang. Jangan pedulikan yang lain, bunuh Kui Yang dan Lang Juei dulu. Suyun memegang deat swat, memimpin dan berteriak. 998 Menghadapi niat membunuh Suyun yang melonjak, Kui Yang tidak panik, efek teknik hebatnya yang luar biasa masih ada, dia masih bisa mencampuri gerakan Suyun, dan bahkan bisa mencampuri pikiran Suyun untuk mendapatkan inisiatif. Dia tahu bahwa ini seseorang bahkan tidak memiliki budidaya roh abadi yang mendalam, dan alasan mengapa dia mampu menampilkan kekuatan yang begitu menakutkan adalah karena harta sihirnya yang sangat menakutkan. Suyun tidak bisa melakukan apapun pada Kui Yang, jadi tentu saja sangat sulit bagi orang yang tersisa untuk membunuh Kui Yang. Di sampingnya ada Lang Juei, mereka semua adalah ahli yang tak tertandingi, dan sangat sulit untuk dihadapi. Para elit istana Linglong yang mengelilingi Suyun bahkan tidak bertahan selama setengah dupa sebelum mereka dibunuh oleh para ahli yang dikumpulkan oleh Yuan Dimen dan yang lainnya. Selusin penggarap yang tersisa masih mengandalkan harta ajaib untuk bertahan, tetapi mereka tidak bisa bertahan lama. Sisi Suyun telah membuat persiapan untuk mendukung mereka saat Meriam Abadi Tentara Rusak diaktifkan. Lebih dari 10 ribu orang bergegas, semua orang segera memblokir istana. Para murid istana Linglong dibombardir oleh Meriam Abadi Tentara Rusak, ditambah fakta bahwa pasukan lainnya bergegas untuk menunda mereka. Tidak ada yang bisa mendukung Kui Yang dalam waktu sesingkat itu. So, so, so. Deretan pedang tajam menebas ke arah Kui Yang. Tapi Kui Yang menghindarinya dengan anggun, dengan serangan backhand, telapak tangan yang tampak kurus itu secara akurat mengenai dada Suyun. Suyun mundur beberapa langkah, wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Kui Yang bisa mengetahui serangannya, dan juga bisa mengetahui kemundurannya. Dia tahu persis cara menghindar, cara bertahan, dan cara memblokir. Di bawah pengaruh teknik hebat yang sangat indah, dia tidak akan pernah bisa mengenai Kui Yang, dan setiap serangan Kui Yang dapat dengan mudah mengenainya. Ini tidak bisa lagi disebut pertempuran, tapi pembantaian sepihak. He he, apa kamu takut? Tahukah Anda betapa kuatnya teknik luar biasa itu? Di hadapanku, kamu seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Anda tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali. Kui Yang mencibir lagi dan lagi, matanya dipenuhi rasa bangga. Dia memiliki kualifikasi untuk dibanggakan pada dirinya sendiri, dan teknik luar biasa adalah dia. Tak hanya itu, ia juga percaya bahwa istana Dali miliknya tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Meskipun istananya mungkin hancur, dia pasti akan menjadi pemenang terakhir. Tidak ada alasan lain, mayoritas murid istana Dali telah memahami seni Dali. Dengan kata lain, Su Yun bukanlah satu-satunya yang menghadapi situasi putus asa. Seperti yang diharapkan. Mereka yang pergi untuk menunda murid-murid istana Dali sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka menyerang atau bertahan, pihak lain sepertinya sudah memperkirakannya sebelumnya. Serangan mereka tidak berguna, dan kelemahan pertahanan mereka semuanya terlihat. Mayat-mayat berjatuhan dari langit satu demi satu, sekarat di awan seputih salju di bawah merah. Atap istana dan tanah semuanya berupa mayat. Jiwa mereka berkibar di udara, melolong kesedihan, dan dihancurkan oleh mantra yang tak terhitung jumlahnya. Dari segi jumlah, pihak Su Yun tidak memiliki keunggulan apapun, dan dalam hal mantra, dia benar-benar dikalahkan. Alasannya adalah karena dia lebih unggul. Hanya ini saja tidak cukup untuk menang. Tuan, kita harus memikirkan sesuatu. Orang-orang kita tidak bisa menahan mereka lebih lama lagi. Orang-orang istana Dali Linglong akan menerobos garis pertahanan kita dan datang untuk memperkuat kita. Jika kita tidak bisa membunuh Ku Yiyang, kita harus mundur. Qin Qianlong berteriak di sana. Situasinya menjadi sangat serius sehingga tidak ada yang berani menurunkan kewaspadaannya. Saya mengerti. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, tapi tidak mengungkapkan sedikitpun kepanikan. Tiba-tiba, dia menghentikan tangannya. Dia tidak peduli dengan pertempuran di sekitarnya, dan tidak bertahan dari serangan Ku Yiyang. Dia hanya berdiri di sana, dan diam-diam menatap Ku Yiyang. Tidak banyak waktu tersisa. Jika dia tidak menyingkirkan Ku Yiyang dan Lang Jueyi, Su Yun akan dikalahkan. Melihat tindakan pihak lain, Ku Yiyang merasa ada yang tidak beres. Dia segera mengintip ke dalam pikiran Su Yun, hanya untuk menyadari bahwa pikiran Su Yun benar-benar kosong. Hah, mungkinkah Anda ingin mempertahankan pikiran kosong untuk bertarung dengan saya? Ku Yiyang mendengus, dan berkata dengan acuh tak acuh, sejujurnya, itu tidak mungkin. Meskipun pikiran dapat dibentuk dengan satu pikiran, tetapi pikiran yang dibentuk dengan satu pikiran itu berantakan dan tidak dapat digunakan dalam pertempuran. Jika kamu melakukannya itu, kamu hanya akan membunuh secara acak, dan akan lebih mudah bagiku untuk membunuhmu. Dibentuk dengan satu pemikiran, saya tidak memahami keadaan pikiran itu, jadi saya tidak akan melakukan itu. Selain itu, saya tidak perlu khawatir Anda memata-matai saya, karena saya tidak berencana membuang waktu lagi. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Oh. Mendengar itu, Ku Yiyang tidak bisa menahan tawa dan menganggupkan kepalanya. Bagus. 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 Biarkan saya melihat metode lain apa yang Anda miliki. Situasi saat ini sangat bermanfaat bagi Istana Besar Linglong. Selama dia bisa menunda Su Yun dan yang lainnya, dia akan menang ketika berbagai tetua klan besar membawa murid-murid mereka untuk mendukungnya. Saat itu, Su Yun bergerak, sejumlah besar ki iblis hitam pekat melayang di sekujur tubuhnya, kekuatan jiwa aneh melonjak keluar dari semua meridian di tubuhnya. Kekuatan ini sangat mengejutkan, seperti angin puyuh, bertiup ke segala arah, dan kemudian dengan cepat berkumpul dengan Su Yun sebagai pusatnya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat itu, auranya meningkat secara gila-gilaan beberapa kali lipat. Kekuatan roh yang mendalam abadi tampaknya telah menembus dalam waktu singkat, dan kecepatan peningkatannya masih meningkat. Hanya dalam beberapa saat, dia langsung bergegas ke alam Dewa Roh. Dewa Roh. Wajah kui yang menjadi pucat pasi, tidak hanya dia, Langjue dan orang-orang istana Linglong lainnya juga terkejut, semuanya menatap Su Yun dengan ketakutan. Ki ini? Ki ini? Ini Ki penggarap iblis. Anda adalah penggarap iblis. Penggarap iblis. Penggarap iblis benar-benar muncul di sini. Teriakan panik terdengar tanpa henti. Qin Qianlong juga membuka matanya lebar-lebar. Meskipun dia sudah tahu bahwa Su Yun, si iblis bundar dan yang lainnya adalah si penggarap iblis, kekuatan yang dia tunjukkan terlalu mengejutkan. Hal ini membuatnya teringat kembali saat dia bertukar pukulan dengan Su Yun. Kekuatan absolut itu telah lama meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hatinya. Iblis Sein, kekuatan jiwa iblis. Kui yang memahami keadaan pikiran Su Yun dan bergumam. Melalui teknik luar biasa, dia mengetahui teror dari gerakan ini, dengan paksa meningkatkan penggarap roh ke tingkat puncak, puncak alam Dewa Roh. Kekuatan macam apa ini? Mengapa dia memiliki teknik abadi? Ketika Kui yang memahami semua informasi tentang gerakan ini, ketenangan pikirannya langsung runtuh, dan matanya melebar hingga batasnya. Kekuatan ini, secara langsung melampaui pemahamannya, itu juga melebihi jangkauan dari apa yang bisa dia tangani. Ini adalah kekuatan mutlak. Kekuatan penghancur mutlak. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak bisa menghadapinya. Ini bukan mantra yang harus kamu kuasai. Itu melampaui seni abadi. Siapa kamu? Mengapa Anda mempunyai metode seperti itu? Mengapa? Kui yang berteriak sekuat tenaga. Namun, Su Yun tidak berencana menjawabnya. Kekuatan jiwa iblis orang suci iblis adalah kartu truf terakhirnya. Awalnya, dia tidak berencana untuk menggunakannya di sini, karena begitu dia menggunakannya, semua makhluk abadi di Istana Agung yang indah harus dimusnahkan. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, dia tidak peduli. Kekuatan jiwa iblis berhasil menutupi tubuh Su Yun, menyebabkan seluruh tubuhnya diselimuti oleh lingkaran cahaya hitam. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju Kui yang Kui yang dengan cemas menggunakan teknik luar biasa, dan segera memahami pikiran Su Yun. Namun, saat dia merasakan pikiran Su Yun, seluruh tubuhnya tampak membatu. Pemikiran Su Yun sangat sederhana. Kekuatan hisap, kekuatan hisap sembarangan, secara paksa menggunakan ki abadi untuk menepikan kita. Suaranya bergetar. Bahkan seseorang yang berada di puncak spirit mendalam abadi tidak akan mampu melakukan hal seperti itu, karena dia adalah eksistensi seperti itu. Namun, seseorang di puncak roh dewa yang mendalam memiliki metode seperti itu. Biarpun dia tahu tentang gerakan ini, itu tidak ada gunanya, karena dia tidak bisa mengelak sama sekali. Su Yun mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke Kui yang. Ki di telapak tangannya mulai mengalir kembali, dan kekuatan hisap yang kuat dan tak terlukiskan terbentuk di telapak tangannya. Cepat mundur. Setan bundar itu dengan cemas berteriak pada Sing Bai, Si Yang Yang dan yang lainnya. Tidak ada yang berani ragu dan segera meninggalkan istana. Seluruh istana mulai bergetar, retakan muncul di dinding silinder, dan semua dekorasi di istana terbang menuju telapak tangan Su Yun. Bahkan para ahli istana indah yang tersisa tidak dapat berdiri dengan mantap, tubuh mereka bergoyang tanpa henti, seolah-olah mereka ingin terbang menuju telapak tangan Su Yun bersama dengan benda-benda ini. Dan yang paling serius adalah Kui Yang. Kekuatan isap Su Yun ditujukan padanya, dan kekuatan isap yang harus dia tanggung juga paling besar. Dia mundur dengan cemas, tetapi pada saat ini, bahkan jika dia ingin mundur selangkah, itu akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Sudah sangat sulit baginya untuk menstabilkan tubuhnya dan mempertahankan posisinya saat ini. Ini sudah berakhir. Su Yun mengangkat tangannya yang lain dan dengan santai membentuk segel dua jari. Dua sinar cahaya dingin segera keluar dari sarung pedang di belakangnya dan melesat ke arah Kui Yang seperti kilat. Dela angin tujuh warna. Kui Yang meraung. Kikover berwarna pelangi menyelimuti tubuhnya. Kedua sambaran petir itu menyambar penutup Ki dan mengeluarkan suara, dang-dang, namun tidak menimbulkan kerusakan sedikitpun. Siapa bilang ini sudah berakhir. Kui Yang meraung histeris, 77 lapis armor perisai Dewa Langit. Saat suaranya jatuh, semua Ki abadi di tubuhnya diaktifkan, membentuk 77 perisai emas yang sangat tebal di sekujur tubuhnya. Perisainya tidak hanya mampu memblokir dua pedang terbang yang tajam, tetapi juga mampu sedikit memblokir kekuatan isapnya. Aku belum akan kalah. Kui Yang menatap Su Yun dan meraung. Setelah mengatakan itu, Su Yun berjalan ke arahnya. Tidak, kamu sudah kalah. Su Yun berkata sambil berjalan ke arahnya. Saat dia semakin dekat, daya isapnya menjadi semakin kuat, dan perisainya menjadi semakin kuat. Namun, saat Su Yun mendekati Kui Yang, semua pertahanan di sekitarnya langsung runtuh dan hilang. Kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi dari benda ilahi. Kui Yang berteriak tanpa sadar. Jagoan. Dengan seluruh kekuatan hisap di tubuhnya, dia akhirnya tidak mampu mengendalikan tubuhnya dan terbang langsung menuju telapak tangan Su Yun. 999 Di bawah langit yang luas dan tak terbatas, di depan platform putih bersih, Sen Suek Sue dan Xiao Chuo menatap kosong pada segala sesuatu di depan mereka. Di kejauhan, ada sebuah istana yang penuh dengan pedang berharga. Itu luar biasa, namun menunjukkan keunggulannya. Itu luar biasa, megah dan megah. Dan saat ini, ia melayang di langit. Sama seperti awan. Pemandangan ajaib ini sungguh sulit dipercaya. Apa ini? Di mana ini? Pikiran Sen Suek Sue dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Chuo, yang berada di samping, tidak terlalu memikirkannya. Matanya terpaku pada pedang, sangat fokus dan tidak bergerak. Semua pedang itu adalah pedang yang luar biasa. Dia bergumam. Chuo R., kita di mana? Sen Suek Sue berseru. Xiao Chuo sadar kembali, melihat sekeliling, dan menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Ini hanyalah salah satu harta karun Suyun, kamu tidak perlu membuat keributan. Saat itu, suara wanita yang jelas terdengar dari samping. Mereka berdua memandang ke arah suara itu, hanya untuk melihat seorang wanita muda berpakaian putih bertelanjang kaki. Wanita muda itu sangat cantik. Meskipun dia tidak memakai riasan apapun, bibirnya merah dan giginya putih. Dia cantik dan mengharukan, menyebabkan orang merasakan jantung mereka berdebar karena kegembiraan. Siapa kamu? Xiao Chuo mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi kewaspadaan. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, kamu hanya perlu tahu bahwa aku tidak akan menyakitimu. Ling King Yu berkata dengan acuh tak acuh. Kamu kenal Suyun? Sen Suek Sue bertanya. Tentu saja aku kenal dia. Di mana Suyun? Sen Suek Sue melihat sekeliling, ekspresinya dipenuhi kecemasan, mengapa saya tidak bisa melihatnya? Di mana dia? Apakah dia baik-baik saja? Dia ada di luar, mengenai apakah dia baik-baik saja? Aku tidak yakin. Ling King Yu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, Ki di sini bukanlah sesuatu yang bisa kalian tangani. Saya akan selalu memperhatikan situasi di luar, dan ketika situasi di luar adalah selesai, aku akan mengirim kalian keluar. Nona muda, karena kamu bisa melihat situasi di luar, bisakah kamu melihat bagaimana keadaan Yuner? Sen Suek Sue bertanya dengan cemas, sepertinya dia masih sangat mengkhawatirkan Suyun. Ling King Yu menatap wajahnya, terdiam beberapa saat, lalu menganggupkan kepalanya, kalian tunggu. Terima kasih. Sama-sama, kamu bisa bersiap-siap, aku akan mengirimmu keluar kapan saja. Baiklah. Kata Sen Suek Sue, tapi kekhawatiran di wajahnya tidak berkurang sedikitpun. Tapi sekali lagi, karena kita tidak tahan dengan aura di sini, kenapa kamu bisa? Dan, apakah kamu sudah tinggal di sini selama ini? Saat ini, Xiao Chuo tiba-tiba bertanya. Dengan pertanyaan itu, Ling King Yu berbalik dan memandangnya. Xiao Chuo merasa tidak nyaman ditatap olehnya, tapi dia tetap menatapnya. Pertanyaan ini, aku tidak bisa menjawabmu. Setelah beberapa lama, Ling King Yu mengatakan itu, dan kemudian mengabaikan Xiao Chuo. Bukannya dia tidak bisa menjawab, mungkin dia hanya tidak mau. Xiao Chuo berpikir, bisa tinggal di tempat seperti itu begitu lama. Orang macam apa dia? Oh. Tubuh Kui yang mengejang beberapa kali, lehernya dipelintir seperti adonan goreng, dipegang erat oleh Su Yun. Pedang kematian telah disimpan, dan sebagai gantinya adalah pedang api kesengsaraan yang berkobar. Sebagian besar Ki Abadi di sekitar tubuh Kui yang disedot oleh Su Yun, dan Ki Abadi yang tersisa tidak mampu melawan Su Yun. Saat ini, dia benar-benar ditekan oleh Su Yun, yang tiba-tiba menjadi Dewa Roh Puncak, dan tidak bisa bergerak. Ini adalah kekuatan absolut, kekuatan yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Kui yang tahu bahwa dia telah kalah, tersesat dalam kekacauan total. Jika dia tahu sebelumnya bahwa orang ini memiliki metode seperti itu, bagaimana dia berani memiliki pemikiran seperti itu? Saat ini, dia sudah mengutuk Lang Jue Yi di dalam hatinya, tapi itu sia-sia. Of. Saat itu, rasa sakit yang menyayat hati datang dari lengan kiri dan kanannya. Kedua tangannya jatuh ke tanah. Wajah kui yang pucat pasi, dia mengatupkan giginya, darah mengucur dari lengannya mewarnai tanah di kedua sisinya menjadi merah. Nyala api masih membakar tubuhnya, dan darah tidak dapat memadamkannya sama sekali. Nyonya. Lang Jue Yi terkejut, dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa selain dua elit yang masih berjuang, sisanya semuanya terbunuh. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar, dia tahu tidak ada harapan di sini. Orang bijak tidak akan berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya. Gumam Lang Jue Yi, dia segera berbalik dan melayang ke langit, berniat melarikan diri. Pergi, menurut Anda, ke mana Anda bisa pergi? Qin Qianlong dan Xingboi bergegas mendekat, menghalangi Lang Jue Yi dari depan dan belakang. Meskipun Lang Jue Yi kuat, dengan keduanya bekerja sama, sulit baginya untuk bertahan. Sebelumnya, ketika dia dikelilingi oleh orang-orang ini, dia telah menggunakan banyak kekuatannya. Sekarang, dia seperti anak panah di ujung penerbangannya, dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melarikan diri, apalagi bertahan. Lang Jue Yi terjebak, dan para elit lainnya dimusnahkan sepenuhnya. Seluruh situasi di istana berada di bawah kendali Su Yun. Su Yun perlahan mengangkat pedang api kesengsaraan, dan mengarahkannya ke jantung Ku Yi Yang. Niat membunuh dan niat dingin menyelimuti tubuh Ku Yi Yang. Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Kei yang indah! Kalian bisa mengambil kei yang indah itu! Jangan bunuh aku! Mata Ku Yi yang dipenuhi ketakutan, dan dia berteriak ragu-ragu. Apakah menurutmu aku perlu membuatmu tetap hidup? Su Yun memandang Ku Yi Yang dengan acuh tak acuh, matanya yang tampak tenang dipenuhi dengan kekejaman yang tak terkendali. Aku, aku tahu aku salah, kamu! Mohon maafkan saya! Saya bersedia melayani Anda seperti Aula Naga Tersembunyi dan Istana Riang. Saya bersedia melayani Anda. Tuan, aku bersumpah akan melayanimu. Jangan bunuh aku! Aku mohon, jangan bunuh aku! Ku Yi Yang sepertinya telah membuang seluruh harga dirinya, dan dengan putus asa memohon belas kasihan pada Su Yun. Selama dia bisa hidup, apa martabatnya? Tapi, Su Yun tidak bisa lagi mendengarkan kata-kata Ku Yi Yang melayani. Dia tidak membutuhkannya, dan tidak mempercayai Ku Yi Yang sama sekali. Metodenya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Qin Qianlong dan Xing Bai. Teknik seperti teknik hebat yang luar biasa harus dikendalikan, jika tidak akan ada masalah yang tak berkesudahan. Istana yang sangat indah sudah menjadi miliknya, selama dia membunuh Ku Yi Yang, Su Yun berhak mengambil alih, karena dia memiliki alasan yang sah untuk menyerang istana yang sangat indah, dan pengadilan abadi pasti akan mengakuinya. Jadi, tidak ada gunanya menjaga Ku Yi Yang. Mata Su Yun membeku, dan ujung pedangnya mengarah ke bawah. Sepertinya kamu menang, aku akan melepaskan mereka dari dunia sarung pedang, tidak cocok bagi orang yang masih hidup untuk tinggal di sana, jika tidak mereka akan mati. Saat itu, suara Lingking Yu terdengar di benak Su Yun. Segera setelah itu, sinar cahaya putih muncul dari sarung pedang, dan dua sosok melayang dalam cahaya putih. Itu adalah Xiao Chuo dan Sen Suek Sue. Yun, Yuner, kamu baik-baik saja. Melihat Su Yun aman dan sehat, hati cemas Sen Suek Sue akhirnya menjadi tenang. Ibu, aku baik-baik saja. Ibu harus mundur dulu, supaya aku tidak menyakitimu. Kata Su Yun, mata merah darahnya kembali jernih. Untunglah kamu baik-baik saja, baguslah kamu baik-baik saja. Sen Suek Sue menghela nafas lega dan mundur beberapa langkah, tapi dia masih menoleh dengan ekspresi khawatir. Su Yun sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke Ku Yi Yang, pedang api kesengsaraan di tangannya menegang, dan kemudian berkata, sudah berakhir, Ku Yi Yang. Tunggu. Saat itu, Ku Yi Yang berteriak lagi. Apakah kamu ingin mengucapkan kata-kata terakhirmu? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Tidak. Ku Yi Yang menarik nafas dalam-dalam, keraguan di wajahnya tiba-tiba menghilang, dan yang menggantikannya adalah ekspresi ketidakpedulian dan keputus asaan. Namun tidak lama kemudian, dia tersenyum, dan tidak diketahui apakah itu senyuman kematian. Aku tahu betapapun aku memohon padamu sekarang, percuma saja. Karena keadaan sudah seperti ini, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan, tapi sebelum aku mati, aku ingin memberitahumu sesuatu. Su Yun sedikit mengernyit, ada apa? Ini tentang kamu dan wanita itu. Ku Yi Yang memandang Sen Suek Sue, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Seluruh tubuh Sen Suek Sue bergetar, rasa tidak nyaman menyelimuti hatinya. Ibuku. Su Yun memandang Sen Suek Sue, lalu menatap Ku Yi Yang dan berkata dengan sengit, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Katakan apa? Hehe, apakah dia ibumu? Hehe, menggelikan, sangat menggelikan. Bocah, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu menghabiskan begitu banyak upaya untuk datang ke sini untuk menyelamatkan seseorang, tetapi orang yang kamu selamatkan bukanlah ibumu, tetapi wanita di sana itu. Dia sama sekali bukan ibumu. Kamu adalah putranya. Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan seorang wanita yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Hahaha. Mendengar itu, wajah Sen Suek Sue menjadi pucat pasi. Apa yang kamu bicarakan, saya tidak mengerti sama sekali. Hati Su Yun menjadi hirup pikuk, wajahnya berubah menjadi marah dan marah, dia melemparkan Ku Yi Yang ke tanah, mengangkat pedangnya dan menikam. Off. Pedang api kesengsaraan menembus dada Ku Yi Yang, dan api mulai membakar tubuhnya. Tubuh Ku Yi Yang bergerak-gerak, tapi dia tidak berhenti berbicara. Sebaliknya, dia terus tertawa dan berteriak, bocah. Apakah kamu tidak percaya padaku? Tidak masalah, kamu pasti akan percaya dengan perkataan wanita itu. Pergi, tanyakan padanya. Dia mengetahuinya dengan jelas. Dia sudah tahu bahwa kamu sama sekali bukan putranya. Bukan hanya dia. Su Sentian, Sen Wu Huang semua tahu bahwa Anda tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Mereka selalu menyembunyikannya dari Anda, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya dari saya, yang memiliki teknik luar biasa. Anak nakal, Anda menyelamatkannya kali ini. Mereka semua adalah sekelompok orang yang tidak ada hubungannya. Kamu sudah membuang-buang waktumu. Hahaha. Uh. Ku Yi Yang mundur lagi, suaranya tercekat, aura seluruh tubuhnya berhenti, dan dia mati. Api pedang api kesengsaraan mulai menelan tubuhnya. Adapun Su Yun, dia terengah-engah. Matanya terbuka lebar saat dia menatap mayat Ku Yi Yang. Setelah beberapa lama, dia perlahan berbalik dan menatap Sen Suek Sui. Pada saat ini, Sen Suek Sui menundukkan kepalanya, tubuhnya sedikit gemetar saat air mata mengalir di wajahnya. Melihatnya seperti ini, hati Su Yun terasa seperti akan hancur berkeping-keping. Dia tahu bahwa Ku Yi Yang mungkin tidak berbicara omong kosong. Seribu. Pertempuran di Istana Bobrok untuk sementara telah berakhir, namun suasana di sini tidak meredah. Sebaliknya, hal itu lambat laun menjadi serius dan aneh. Mayat Ku Yi Yang perlahan-lahan ditelan oleh api pedang api kesengsaraan, dan asap yang terbakar melayang ke udara. Su Yun perlahan berbalik, wajahnya yang tidak berdarah menatap Sen Suek Sui dan Xiao Chuo, matanya yang tajam dipenuhi dengan keinginan dan antisipasi, bibirnya yang pecah-pecah terbuka sedikit, ibu, semua yang dikatakan orang itu pasti palsu, kan? Mendengar itu, Sen Suek Sui tiba-tiba mengangkat kepalanya, Su Yun dapat dengan jelas melihat rasa sakit dan konflik di matanya. Dia merasakan hatinya sakit. Yang dia perlukan adalah Sen Suek Sui menjawab, Iya, tanpa ragu-ragu, bukan ragu-ragu. Sen Suek Sui menatap Su Yun untuk waktu yang lama, mulutnya terbuka dan tertutup, ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu-ragu. Setelah bingung dalam waktu yang lama, dia tidak mengatakan apapun. Ibu, Su Yun mengangkat tangannya yang tak berdaya, dan memanggil lagi dengan suara gemetar. Saya minta maaf. Akhirnya, Sen Suek Sui berbicara, tetapi saat dia membuka mulutnya, itulah tiga kata yang kejam. Su Yun tercengang. Xiao Chuo, yang berada di samping, juga tercengang. Tiga kata ini, di istana Bobrok ini, nampaknya sangat kasar dan kejam. Rasanya seperti tiga bilah yang sangat tajam, menusuk ke dada Su Yun. Yuner, dengarkan penjelasanku. Meskipun kamu bukan anak kandungku, kamu lebih baik dari anak kandungku. Yuner, ada banyak alasan rumit di balik ini, kamu harus mendengarkan penjelasanku. Melihat mata Su Yun kosong, Sen Suek Sui dengan cemas berteriak. Dia menangis dan berseru, air matanya seperti untayan manik-manik yang putus, menetes ke bawah. Saat ini, dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Namun, Su Yun tampaknya ketakutan, dia berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bagi Su Yun, berita ini terlalu mengejutkan. Dalam ingatannya, Sen Suek Sui dan Su Sen Tian adalah orang tuanya. Untuk menemukan orang tuanya, dia telah melalui banyak kesulitan dan mengejar mereka sampai ke sini. Untuk menyelamatkan adiknya, dia bahkan melewati gunung pedang dan lautan api. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Su Yun tidak terbuat dari kayu, mustahil baginya untuk tetap acuh-ta'acuh terhadap masalah ini. Mungkinkah semua yang dia lakukan dari dulu hingga sekarang hanyalah usaha yang sia-sia? Suek Sui, kamu baik-baik saja. Saat itu, seruan mendesak datang dari luar aula, dan sekelompok besar makhluk abadi bergegas mendekat. Semua orang mendonga dan melihat bahwa itu adalah Sen Wu Huang, Su Sen Tian dan yang lainnya. Keduanya mendarat dan buru-buru berjalan menuju Sen Suek Sui. Sui Er, kamu baik-baik saja. Sen Wu Huang bertanya dengan prihatin. Dia melihat sekeliling, dan melihat Sen Suek Sui tidak terluka, dia menghela nafas lega. Sui Er, kenapa kamu terlihat sangat pucat? Apakah kamu terluka? Su Sen Tian merasakan ada yang tidak beres dan bertanya dengan cemas. Tapi begitu dia mengatakan ini, dia merasa suasananya agak aneh. Su Sen Tian menoleh untuk melihat Su Yun, hanya untuk melihat bahwa Su Yun juga berdiri di sana tanpa bergerak, dan segera mengerutkan kening, Yun Er, apa kabar? Apa yang telah terjadi? Namun, Su Yun tidak menjawabnya. Bahkan Sen Suek Sui tidak berbicara. Dia hanya menundukkan kepalanya, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ya ampun, apa yang terjadi? Sen Wu Huang menoleh dan bertanya pada Xiao Chuo yang berdiri di samping. Xiao Chuo ragu-ragu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi begitu kata-kata itu mencapai tenggorokannya, dia menelannya kembali. Apakah nama keluarga ku Su atau bukan? Saat itu, Su Yun berbicara. Suaranya sangat serak, seperti kerikil yang bergesekan dengan besi. Mendengar ini, Su Sen Tian tercengang. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Su Yun. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas dengan keras dan berkata dengan suara rendah, mengapa kamu bertanya? Pertama, jawab pertanyaanku. Nama keluargamu adalah Su. Lalu, apakah aku anakmu? Ini, Su Sen Tian terdiam, matanya berayun, dan pada akhirnya, dia menutupnya dan berkata dengan suara yang dalam, maaf, kami tidak bermaksud menipumu. Su Yun diam-diam mengatupkan giginya, dan mengepalkan tangannya rat-rat. Yuner, aku minta maaf. Kami tidak bermaksud membohongimu. Kami sudah lama ingin memberitahumu, tapi kami tidak dapat menemukan kesempatan. Yuner, aku minta maaf. Sen Suek Sue tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak. Air matanya masih mengalir di pipinya. Dia sangat ingin menjelaskan, namun semua penjelasan yang keluar dari mulutnya otomatis berubah menjadi, maaf. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia memenuhi syarat untuk menjelaskan? Bisakah Anda menjelaskannya? Kesempatan apa yang kamu butuhkan untuk hal semacam ini? Su Yun bertanya dengan keras. Pantas saja Sen Wu Huang tidak pernah mengakuinya, tidak heran Su Sentian dan Sen Sue Sue hanya memikirkan Su Liu Luo dan tidak pernah mempedulikannya, jadi ternyata dia bukan anak mereka, jadi ternyata dia tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini. Semuanya hanya angan-angannya saja. Semuanya. Itu semua hanya penipuan. Keduanya berhenti berbicara, dan bahkan Sen Wu Huang tidak mengucapkan sepatah katapun. Mata Su Yun merah darah, dia menatap mereka berdua, giginya hampir berderit, dia tidak menyesal menyelamatkan mereka berdua, dia hanya membenci mereka berdua karena telah menipunya selama bertahun-tahun. Perasaan tertipu jelas bukan perasaan yang baik. Tidak ada orang yang akan memaafkan dengan mudah. Dia selalu berpikir bahwa dia telah menemukan keluarganya. Dia selalu berpikir bahwa dia tidak lagi sendirian. Dia tidak lagi sendirian. Tapi sekarang, sepertinya dia salah. Salah total. Kemudian, orang tua kandungku. Siapa itu? Di mana itu? Su Yun berteriak keras. Di keluarga Su, Su Sentian menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, sebenarnya, orang tuamu memang anggota keluarga Su, tapi kami bukan. Kami hanya tamu. Tamu. Mata Su Yun membelalak. Ya, itu sudah lama sekali, ketika ayah dan ibumu baru saja melahirkanmu. Saat itu, Sue Sue sudah memiliki Liu Luo, dan masalah antara aku dan Sue Sue sudah berkembang hingga saat ini, jadi aku merencanakannya. Untuk memberitahu ayah mertua tentang masalah ini, tetapi saya ditentang oleh ayah mertua, jadi saya berdiskusi dengan Sue Sue, dan berencana untuk melarikan diri dari Istana Kekaisaran Beladiri. Kami berdua terbang jauh, tetapi masalahnya pelarian kami diketahui oleh musuh Istana Kekaisaran Beladiri, dan musuh mencegat kami di tengah jalan, mengejar kami, berniat menangkap kami dan mengancam ayah mertua. Tak berdaya, kami berdua langsung melarikan diri ke benua langit Beladiri, dan di puncak gunung, kami ditangkap oleh musuh, dan saya bertarung dengan orang itu, untuk sementara memaksanya mundur, tetapi Sue Sue dan saya terluka. Dan tidak bisa pergi jauh, jadi kami berencana bersembunyi di dekatnya, dan saat kami menuruni gunung, kami menemukanmu di pinggir jalan. Saat itu kamu masih bayi dengan lampin. Kamu terjatuh di samping dua mayat dan menangis dengan keras. Kedua mayat itu adalah ayahmu dan ibumu. Mereka sudah mati. Mata Suyun berlinang air mata, dia menoleh dan menatap Su Sentian, bagaimana mereka mati. Ini. Su Sentian kehilangan kata-kata. Mereka dibunuh oleh auranya, saat Sentian bertarung dengan orang itu, mereka kebetulan lewat dan terbunuh oleh aura yang dihasilkan saat mereka bertarung. Sen Sue Sue menyeka air matanya dan berkata, Su Yun membeku. Kultivasi ayah dan ibumu tidak tinggi, mereka tidak dapat menahan pertempuran di antara kami. Namun, sebelum mereka meninggal, mereka menggunakan semua kim mereka yang dalam untuk melindungimu. Ketika kami melihat bahwa kamu masih hidup, kami merasa bersalah di dalam hati kami. Jadi kami mengadopsimu, dan berubah menjadi mereka, bersembunyi di keluarga Su. Tidak lama kemudian, Liu Luo lahir. Pada saat itu, terjadi perubahan di langit, bintang-bintang di langit, dan matahari dan bulan. Tersembunyi, mengkhawatirkan banyak dunia. Sue Sue dan saya tidak dapat bersembunyi lebih lama lagi, jadi kami berencana untuk pindah ke tempat lain, tetapi dalam perjalanan, musuh menyerang kami, dan dalam ketidakberdayaan kami, kami hanya dapat melawan dengan paksa, tetapi luka-luka saya telah belum sembuh, dan Sue Sue baru saja melahirkan, jadi tidak cocok untuk kami bertarung. Saat kami bertarung, Liu Luo dengan sembarangan dibawa pergi oleh musuh, dan untuk menemukan Liu Luo, kami berlari kemana-mana, mencari keberadaannya, dan pada akhirnya, kami menemukan bahwa untuk membalas dendam pada kami. Musuh secara khusus mengirim Liu Luo ke sekte tertinggi, itulah sebabnya segala sesuatu yang terjadi setelah itu terjadi. Ini segalanya tentang kamu dan Liu Luo. Su Sentian berkata dengan suara rendah, setiap kata dari pria paru baya itu sepertinya sangat berat. Ketika kata-kata ini jatuh ke tanah, tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Su Yun merasa jantungnya hampir berhenti berdetak, otaknya berdengung, tapi kosong sama sekali. Ternyata semua orang sudah jelas, tapi dia sendiri tidak tahu apa-apa sepanjang waktu. Mungkin bukan hanya dia, tapi King Er juga. Dia merasa pikirannya kacau, dan seluruh dirinya menjadi aneh. Dia duduk lumpuh di tanah, matanya terkulai saat dia melihat ke tanah. Dia tidak bisa menerima semua ini. Kemarahan dari sebelumnya perlahan-lahan meredah. Sejujurnya, Su Sentian dan Sen Suek Sue bukanlah orang tua yang memenuhi syarat, karena mereka telah meninggalkan keluarga Su sejak dini, dan tidak ada kabar tentang mereka lagi sejak saat itu. Mungkin, mereka tidak berencana kembali ke keluarga Su. Adapun Su Yun dan Su King Er, mereka mungkin tidak peduli sama sekali. Sen Suek Sue menunduk, Su Sentian dengan lembut memeluknya, dan menghiburnya dengan suara rendah. Tidak ada yang berkata apa-apa lagi, suasana di sini sekali lagi menjadi aneh, dan anehnya sedikit dingin. Jadi maksudmu orang tuaku meninggal karena kamu? Su Yun berbicara lagi. Kata-kata ini seperti pisau yang menusuk hati Su Sentian dan Sen Suek Sue. Yun Er, aku tidak ingin melalaikan tanggung jawabku. Meskipun mereka berdua tidak dibunuh oleh kita, mereka mati karena kita. Su Sentian berkata dengan suara yang dalam. Jika kamu ingin balas dendam, kami tidak akan melawan dan kami tidak akan menyalahkanmu. Lagipula, kami telah menyembunyikannya darimu selama bertahun-tahun. Bahkan setelah kamu menemukan kami, kami tidak mengatakan yang sebenarnya padamu. Yun Er, ini kesalahan kami dan kami akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bagaimana saya bisa mengambil tanggung jawab? Su Yun berdiri dengan wajah pucat, matanya tidak lagi memiliki banyak emosi. Dia tidak ingin lagi melihat orang-orang ini, dia hanya dengan lembut memalingkan wajahnya, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, dan berkata dengan suara yang sangat serak dan memekatkan telinga, orang tuaku sudah meninggal, membunuhmu tidak ada gunanya, terlebih lagi, kamu pernah menyelamatkan dan membesarkan King Er, dalam hal ini. Aku tidak akan membunuhmu, kalian, pergilah. Petik 2. Dia sepertinya telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan dua kata terakhir. Yun Er, mata Sen Suek Sue bengkak, dia berteriak kesakitan, seolah dia ingin mempertahankannya. Jangan muncul di hadapanku lagi. Namun Su Yun menggeram. Suara ini membuat Sen Suek Sue takut hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi setelah gemetar, dia menutup bibirnya dan berteriak. Su Sentian membuka mulutnya, ingin membujuknya, tetapi pada saat ini, Sen Wu Huang mengulurkan tangannya dan menekan bahunya. Su Sentian menoleh, hanya untuk melihat Sen Wu Huang dengan ringan menggelengkan kepalanya, mengisyaratkan dia untuk pergi. Melihat itu, Su Sentian mengerti bahwa nasib mereka dengan Su Yun telah terputus sepenuhnya. Baiklah, Yun Er, aku tahu kamu pasti merasa sangat sedih saat ini, tapi aku tetap berharap kamu bisa memaafkan kami. Kami akan pergi, dan kamu, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Apapun yang terjadi, kami punya menyaksikanmu tumbuh dewasa. Meskipun kamu bukan putra kandung kami, kami akan tetap memperlakukanmu sebagai putra kandung kami. Su Sentian berkata dengan suara rendah, Su Aner menarik Sen Suek Sue yang masih tidak ingin pergi, dan berbalik untuk pergi. Su Yun tidak mengatakan apapun, dan bahkan tidak melihat ke arah mereka. Mereka bertiga berjalan sangat lambat, langkah mereka sangat berat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suara tangisan Sen Suek Sue akhirnya berhenti di istana. Xiao Chuo tidak terburu-buru untuk pergi, tapi berdiri di tempatnya dan menatap Su Yun. Apakah kamu sedih? Setelah mereka bertiga pergi, Xiao Chuo berbicara. Kamu bisa pergi sekarang. Saya tahu bagaimana rasanya ditipu. Apakah mereka mengalami kesulitan? Saya kira tidak demikian. Karena itu masalahnya, aku tidak perlu memaafkan mereka, jadi kamu tidak perlu membujukku. Aku tidak akan membujukmu. Xiao Chuo menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku hanya memberitahumu. Terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Apapun yang terjadi, aku akan mengingat kebaikan ini. Kuharap di masa depan, aku dapat membantumu dalam beberapa hal. Setelah mengatakan itu, Xiao Chuo segera berbalik dan bergegas menuju Sen Wu Huang dan yang lainnya. Terima kasih telah menonton!